Salah rumah tutorial, kali ini kita akan membahas cara membuat logo android menggunakan Corelador X7 tentunya dengan menggunakan cara yang benar dan cara-cara beraturan, jangan lupa subscribe langsung saja pada tutorialnya pertama, sekarang buka dulu file new, lalu berikan ukuran 200 ke 100 mm setelah itu, klik 2 kali di rectangle tool dan silahkan di drag menjadi dibagi 2, lalu di copy paste saja, simpan oleh kita di sebelah kanan setelah ada di sebelah kanan rekan-rekan bisa di drag dulu untuk contoh dari logo androidnya, bisa berdownload di google image ataupun yang lainnya boleh, karanya sama saja satuannya kita ganti menjadi 100 cm, supaya pas terhadap pada kotak yang kita buat tadi sekarang kita buat dulu persegi panjang ukurannya, kita buka kuncinya masukkan ukuran 55 ke 73,5 mm ya, kira-kira seperti ini setelah itu, silahkan rekan-rekan di klik dan gunakan shape tool tepat seperti setengah lingkaran dan di sini, di area bawahnya kita, untuk area tumbuhnya kita kurangi ya, menjadi 5 mm hasil bentuknya seperti ini setelah itu, rekan-rekan gunakan kembali di rectangle tool di sini, harus tepat berada di posisi pas melengkung dengan ukuran 3,175 mm kalau sudah, 3,15 mm kita, kita sesuaikan dulu di sini, lalu kita drag ini akan kita potong caranya menggunakan trim dan ini kita perkecil, ya kita perkecil lalu masukkan kesatuan ukuran di sini ada 3,75 mm otomatis menjadi kotak ya 3,175 mm kita turunkan ke bawah setelah itu yang ini kita buat kembali untuk lengannya satuannya juga kita samakan ini dengan satuan 11 mm ke 38 mm gunakan shape tool di sini kita paskan dulu oke, kalau sudah gunakan shape tool dan ditarik menjadi bentuk lingkaran di antara kedua sisinya oke seperti ini kita di drag kita duplikat kita flip setelah di flip pastikan kotak yang tadi harus tepat bersinggungan ya supaya presisi antara kiri dan kanan oke setelah itu rekan-rekan sekarang tinggal kita buat kakinya di sini di kaki kita masukkan ukurannya 11 mm kita paskan harus berada di garis terakhir dari badan android sendiri setelah itu di sini kita untuk area tangan kita tarik ke bawah gunakan shape tool dan gunakan pick tool untuk menduplikat ya kita tarik ke bawah kira-kira kakinya seperti ini setelah itu tinggal kita bisa menggunakan guideline atau baris membantu supaya nanti untuk matanya itu tepat berada paling kiri di sebelah kaki ya kita masukkan 5 mm setelah itu kita bisa di sini disesuaikan dulu dan kita buat untuk kanan yang mata sebelah kanannya kita bisa di drag atau bisa menggunakan duplikat tapi dengan menggunakan guideline dulu ya ini tepat berada paling kanan di sebelah kaki kanan seperti ini oke kalau sudah sekarang tinggal dipaskan saja kita lanjutkan untuk menggunakan ikoniknya dari logo Android itu sendiri kita berikan untuk antenanya ya 300 derajat kita putar setelah itu kita gunakan disini untuk area ujungnya menjadi tumpul keduanya setelah itu kita ungroup yang ini area antenanya kita gunakan rata kiri dan ini juga sama kita flip dulu dan kita gunakan rata kanan diuju ke mata Android itu sendiri oke kalau sudah sekarang kita di group saja lalu kita di weld atau digabungkan menjadi sebuah logo dan untuk mata kita trim kita buang mata yang dibuat tadi yang ini juga sama kita weld dan kita buang untuk area kotak yang dibuat sebagai patokan tadi oke inilah logo Android menggunakan CorelDRAW X7 sekarang tinggal kita berikan warna tinggal digunakan eyedropper saja oke itulah logo Android yang akan kita buat sesudah ini silahkan tekan-tekan tinggal ditekan saja tombol subscribe mudah-mudahan bermanfaat salam rumah tutorial